Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kabar kalian semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Disini kita bertemu kembali yaitu dengan pembelajaran PJUK Sebelum pembelajaran PJUK dimulai Marilah terlebih dahulu kita berdoa Supaya pembelajaran hari ini diberikan kesehatan dan ilmu yang manfaat Amin A'udhu billahi minasyaim ta'udh rajaim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Malik yaumiddin Iyakan na'budwa iyakan astain Iyidina syiradal mustaqim Syiradal ladina an'amda alayhim Gairil mangdubi alayhim Walakdulillin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyahu wa rasullah Rabbi jidni ilma Warjukni fahma Waj'alni min ibadika shodikhin Amin Ya rabbal alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Subab 3 Atau pembelajaran 3 Yaitu tentang Variasi dan kombinasi Gerak dasar Jalan Lari Lompat Dan lempar Gerakan Dari 4 ini tadi Itu bisa dinamakan Dengan gerak dasar Atletik Variasi dan kombinasi Gerak dasar Jalan Lari Lompat Dan lempar Nah disini Saya Jelaskan kembali Apa itu Variasi Dan apa itu Kombinasi Variasi Yaitu Satu jenis Gerakan Yang dilakukan Dengan berbagai Cara Dua Kombinasi Yaitu Gambungan Antara gerakan Satu Dengan gerakan Lainnya Nah Disini Pak Iksan akan Jelaskan Yaitu Tentang Atletik Olahraga Atletik Atletik Adalah Cabang Olahraga Yang terdiri Dari gabungan Beberapa jenis Olahraga Fisik Seperti Olahraga Jalan Lari Lempar Dan Lompat Gerakan Gerakan Dasar Atletik Sering kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Atletik Merupakan Gerak Dasar Dalam Olahraga Gerak Dasar Atletik Meniputi Jalan Lari Lompat Dan Lempar Jadi Di dalam Olahraga Itu Pasti Ada Gerak Dasar Atletik Salah Satu Gerak Dasar Atletik Itu Di dalam Olahraga Sekarang Kita Akan Jelaskan Yaitu Yang Pertama Adalah Jalan Gerakan Berjalan Merupakan Gerak Dasar Yang Sering Kita Lakukan Jalan Adalah Melangkahkan Kaki Bergerak Maju Ada Beberapa Variasi Dalam Gerak Berjalan Berikut Ini Macam Gerakan Berjalan Yang Pertama Jalan Kedepan Yang Kedua Jalan Ke Belakang Yang Ketiga Jalan Kesamping Kanan Dan Yang Ke Empat Jalan Kesamping Kiri Itu Ada Gambar Berjalan Maju Kedepan Itu Termasuk Juga Variasi Gerakan Berjalan Maju Kedepan Yang Bawanya Variasi Berjalan Kesamping Yang Kedua Cabang Olahraga Atletik Lari Gerakan Berlari Mengandalkan Atau Membutuhkan Kecepatan Dan Kekuatan Terutama Otot Kaki Sehingga Napas Pun Harus Diatur Dengan Baik Agar Kecepatan Lari Bisa Maksimal Supaya Bisa Cepat Mencapai Garis Finish Berikut Ini Macam Macam Cabang Olahraga Nomor Lari Yang Pertama Lari Cepat Atau Juga Bisa Dicebut Dengan Sprint Lari Cepat Dicebut Juga Lari Sprint Lari Cepat Merupakan Salah Satu Nomor Atletik Yang Sering Dilombakan Lari Cepat Sangat Mengandalkan Kecepatan Dan Kekuatan Lari Sprint Atau Lari Cepat Menempuh Jarak 100 Meter Lari Sprint Lebih Populer Dengan Nama Lari Yaitu Lari 100 Meter Lari Cepat Atau Sprint Menggunakan Awalan Start Jongkok Berlari Sampai Garis Terakhir Yaitu Dinamakan Garis Finish Yang Kedua Lari Jarak Pendek Lari Jarak Pendek Jarak Jarak Ditempuh Nomor Lari Jarak Pendek Adalah 100 Meter 200 Meter Dan 400 Meter Biasanya Pada Lari Jarak Pendek Menggunakan Awalan Start Jongkok Tiga Jikan Jaring Jaring Tujuan Dari Lari Pelan Adalah Untuk Menjaga Kebugaran Dan Kesehatan Tubuh Waktu yang sangat baik untuk melakukan lari pelan atau jogging adalah pagi hari Nomor 4, lari jarak menengah Lari jarak menengah termasuk macam-macam atletik yang dicabang olahraga lari Jarak yang ditempuh pada lari jarak menengah adalah 800 meter sampai 1500 meter Yang kelima yaitu lari jarak jauh atau juga disebut maraton Lari jarak jauh disebut juga dengan lari maraton di mana jarak tempuhnya adalah 3 km, 5 km, 10 km Pada lari jarak jauh menggunakan start dengan posisi berdiri Nomor 6, lari estafet Lari estafet adalah olahraga lari yang dilakukan dengan membawa tongkat Dengan ukuran pendek di mana tongkat tersebut diserahkan ke pelari berikutnya Yang ada di daerah pergantian Lari estafet merupakan jenis olahraga lari yang dilakukan secara beregu atau berkelompok Dan saling menyambung satu sama lain Berikut contoh gambar lari estafet itu Jadi lari estafet itu berkelompok Caranya yaitu memberikan tongkat kepada teman kelompok lainnya Itu ada contoh gambar lari estafet Yang ketujuh lari gawang Lari gawang merupakan olahraga lari yang dengan cepat untuk menempuh jarak tertentu Dengan melewati beberapa rintangan yang berupa palang rendah dan gawang Di mana di bawah ini contoh gambar perlombaan nomor atletik lari gawang Jadi Berlomba lari sambil melompati rintangan berupa palang rendah atau gawang Itu dinamakan lari gawang Sekarang cabang olahraga atletik melempar Dalam atletik juga terdapat beberapa jenis olahraga melempar Yang dimana masing-masing menggunakan alat khusus dan dilemparkan sejauh mungkin ke depan Ada pun beberapa jenis olahraga melempar sebagai berikut Satu lempar lembing Dua lempar cakram Tiga tolak peluru Dan empat lontar martil Ini adalah cabang olahraga atletik melempar Nah kita bahas yang pertama adalah Lempar lembing Lempar lembing adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melemparkan lembing Dengan sejauh mungkin untuk bisa mencapai jarak yang maksimum atau maksimal Itu adalah alatnya yang dinamakan Lembing Lempar lembing alat untuk olahraga lempar lembing Yaitu seperti berbentuk tombak Nah itu caranya melemparnya Yang kedua lempar cakram Lempar cakram adalah cabang atletik yang dilakukan dengan melempar cakram sejauh mungkin Berat cakram mencapai 2 kg Untuk pria Sedangkan untuk wanita beratnya 1 kg Itu ada gambar contoh Gambar alat cakram Yang nomor 2 cara memegangnya Nah yang bawah itu cara melemparnya Jadi diputar dulu Bentuk lempar cakram hampir sama Seperti bentuknya piring Yang ketiga tolak peluru Nah kalau tolak peluru ini Didorong Gerakannya didorong Tidak dilemparkan Tolak peluru merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara gerakan mendorong suatu bola besi Yang berbentuk bulat dengan sejauh mungkin Untuk berat bola besi yang digunakan mencapai kurang lebih 5 kg sampai 7 kg Untuk pria sedangkan berat untuk bola besi Wanita 3 kg sampai 4 kg Itu jadi bolanya lumayan agak berat Soalnya terbuat dari besi Itu dinamakan olahraga tolak peluru Itu cara mengenggamnya Cara melemparnya didorong Nah bolanya ditempelkan di leher Nah bolanya ditempelkan di leher Ini olahraga tolak peluru Lontar martil Lontar martil atau lempar martil adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara memutar Mengayun dan melemparkan martil dengan cara sejauh mungkin Berat martil yang digunakan untuk pria Sekitar 7,26 kg Dengan panjang 121 cm Sedangkan yang digunakan untuk wanita Beratnya 4 kg dengan panjang 119 cm Nah itu adalah contoh gambar gerakan olahraga lontar martil Itu alatnya di bawah Jadi Yang terakhir yaitu cabang olahraga atletik melompat Berikut ini adalah cabang olahraga atletik melompat Yang sering diperlombakan adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu Lompat jauh Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan Ketangkasan dan kekuatan seorang atlet Untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas Atau garis lompat Kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir Itu adalah yang dinamakan lompat jauh Lapangan Berbentuk persegi panjang Atau yang disebut bak berisikan pasir Itu tempat mendarat lompatan lompat jauh Nah itu Gambarnya Berisikan pasir Teknik-teknik dasar yang ada atau harus dipelajari ketika akan melakukan olahraga lompat jauh Di antaranya adalah Yang pertama adalah teknik awalan Yang kedua teknik tumpuan Yang ketiga teknik melayang Dan yang keempat teknik mendarat Jadi ada empat teknik untuk melakukan gerakan olahraga lompat jauh Itu ada bentuk ukuran lapangannya Yang bawah Yang kedua lompat kata Lompat kata merupakan variasi gerakan dari lompat jauh Tujuan dari lompat kata ini adalah untuk menguatkan otot kaki Kalau untuk anak SD itu masih juga bisa untuk gerakan melakukan gerakan lompat kata Lompat jauh juga bisa Nah Kalau yang ini Ini harus Orang yang profesional Atau yang sudah terlatih untuk melakukan Nomor tiga yaitu lompat tinggi Lompat tinggi atau disebut haik jam Merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara Melompat setinggi mungkin untuk bisa melewati mister dan ketinggian yang tertentu Tempat melakukan olahraga lompat tinggi Nah itu Ada Contoh Tempat Melakukan Olahraga lompat tinggi Itu caranya Gerakan melompat Ini harus Orang yang sudah terlatih atau profesional yang melakukan olahraga ini Lompat tinggi Ini juga Harus orang yang profesional yang bisa melakukan olahraga Yaitu lompat galah Lompat galah adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi-tingginya Dengan sebuah alat berupa tongkat Pengertian lain lompat galah adalah suatu perlombaan di mana seorang melakukan lompat tinggi yang dibantu menggunakan galah Atau tongkat yang panjang dan fleksibel Tujuan dari lompat galah ini adalah memenangkan pertandingan dengan melewati mister atau pembatas dengan cara melakukan lompatan Itu adalah contoh gambar gerakan olahraga atletik lompat galah Itu yang pertama berlari sambil membawa tongkat Awalan berlari Kemudian sampingnya Dan yang terakhir bawah Demikian pembelajaran materi gerak dasar atletik hari ini untuk kelas 6 Semoga pembelajaran ini tadi bermanfaat bagi kalian semuanya Apabila ada kata-kata atau ucapan dan juga kata-kata di pembelajaran yang kurang berkenan Yang kurang bagus Pak Iksan mohon maaf yang sebesar-besarnya Tetap dijaga kebersihan badan Maupun kebersihan lingkungan Jika keluar rumah dan bermain jangan lupa menggunakan masker Rajin mencuci tangan Berolahraga dan konsumsi makanan dan minuman yang berkisi Tetap semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah Kerjakan tugas soal latihan soal PJUK Dengan teliti dan benar Untuk pembelajaran PJUK BAB 3 Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!